Berbagai tarian daerah khas Kalimantan meramaikan perayaan hut ke-23 Laskar Adat Dayakaltim, Kalteng, Kalbar, dan Kaltara yang dipusatkan di Convention Hall Sempaja Samarinda Sabtu Malam. Sebelumnya ormas ini mengawali kegiatan dengan bakti sosial dan penanaman bibit pohon. Di puncak perayaan tersebut, Laskar Pemuda Adat Dayakalimantan sepakat mendukung pemindahan ibu kota negara ke sepaku penajam Pasir Utara. Untuk itu mereka meminta siapapun yang nantinya terpilih menjadi presiden, maka ia harus melanjutkan pemindahan ibu kota negara. Acara ini kita sepakat bahwa kita akan bersama-sama dengan pemerintah, dengan TNI dan Polri untuk mengamankan Kalimantan Timur, khususnya IKN yang ada di Kalimantan Timur. Dan perlu saya ingatkan dan tegaskan, siapapun nanti presidennya, LPDKTKU, Kalteng, Kalbar, bersama TNI dan Polri siap mengamankan IKN. Pemuda Adat Dayakalimantan sangat mendukung pemindahan ibu kota negara dengan harapan agar pembangunan berjalan lebih merata. Berbagai tarian khas Kalimantan ini meramaikan Festival Muharam 1445 Hijriah yang digelar di SMP Negeri 22 Samarinda. Momen kali ini terasa berbeda, karena festival tersebut bersamaan purna tugas kepala sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda, Asli Nur Yadin menyatakan, 50 persen pendidik yang berstatus aparatur sipil negara akan memasuki masa pensiun. Sedang sebagian lain masih berstatus honorer. Agar belajar mengajar berjalan lancar, Disdikbud menghendaki penerimaan pegawai baru memberi ruang kepada tenaga pendidik. Yang lulus di sekolah ini, Jumlah guru kita ada 3.900 setiap tahun itu, 150 sampai 200 yang pensiun. Hampir rata-rata ya, sekarang itu potret kondisinya udah 50 persatu, itu udah honor ya. Sehingga sekolah itu, seperti contoh ini, ini hampir 50 persen nanti teman-teman pensiun juga. Nah itulah yang kita buat prepare-nya ya, perencanaan, persiapannya, yang kita kirim datanya baik ke pemerintah kota maupun juga ke pemerintah kursas. Yang saya sampaikan di awal tadi, harapannya ada kota P3K itu bisa lebih baik. Tambahan tenaga pendidik baru untuk semua tingkatan diharapkan sudah terpenuhi sebelum akhir 2023. Amir Hamzah dan Adesa Putra melaporkan dari Samarinda. Relawan pemadam kebakaran di Samarinda, Mingus yang mengikuti latihan penanganan korban kebakaran dan kecelakaan yang digelar di Aula Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jalan Mula Warman, Samarinda. Para relawan antusias mengikuti kegiatan ini guna menambah pengetahuan mereka saat memberikan pertolongan. Semangat mereka gian bertambah karena Dinas Pemadam menghadirkan PMI dan Basarnas sebagai pemateri. Ini posisinya berdua keadaan begini. Ini keadaannya, ya betul. Sangat bagus buat relawan, menambah wawasan buat relawan juga. Mas disini sudah sering turun ke lapangan untuk menangani kebakaran atau bagaimana? Hampir tiap ada kebakaran saya turun ke lapangan. Mas selama ini koordinasi dengan Pia Damkar sendiri bagaimana antara relawan dan Damkar? Alhamdulillah sangat berespon dengan baik, bersama Dinas sendiri. Hari ini ada pelatihan jenis apa ini? Ini jenis P3K. P3K yang saat ini ya? Ini besok dilanjut dengan latihan di lapangan. Berpartifasi dalam kegiatan rehabilitasi, konsumsi fisik, dan... Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Hendra AHA, menyatakan latihan kali ini diikuti 73 relawan dari berbagai satuan. Tujuan pelatihan yakni untuk meningkatkan kemampuan relawan saat memberikan pertolongan kepada korban. Pesertanya semuanya seluruhnya 73 orang. Kemudian dari seluruh satuan relawan yang tergabung dalam relawan penggunaan kebakaran seluruh bersama Dinas. Untuk materi yang diberikan kepada mereka ini apa ya Pak? Materinya itu adalah pengginaan relawan, agar mereka itu adalah nantinya dapat skill dalam penangan kebakaran, kemudian bisa bersinergi terhadap Dinas Pemadam Kebakaran, yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas diri mereka, kerelawan untuk secara bersatu, untuk pemadaman api misalnya atau penyelamatan. Peserta akan mengikuti kegiatan tersebut selama dua hari. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Sabarinda. Asih warga Kampung Perigi Kutai Barat inilah yang hingga saat ini masih menggeluti tenun badong. Meski dengan peralatan sederhana, namun tenun badong buatan Asih memiliki corak indah dan beragam. Asih mengaku awalnya badong buatannya masih polos. Ragam warna ini ia buat setelah mendapat pelatihan dari Dinas Pariwisata setempat. Asih menyebut untuk membuat satu kain badong dibutuhkan waktu antara dua minggu hingga satu bulan. Lamanya pembuatan itu bergantung tingkat kesulitan dan motif yang dibuat. Ini bulat, jadi orang bikin bulat ini tidak ada warna, kolos. Jadi orang bikin macam badong. Ya badong itu namanya badong tencet. Sedang dimasukkan di... Sekarang karena orang yang bisa bikin macam-macam ya bantuan badong. Kayak itu kerau, ada bantuan jemaah, badong itu tirak muntik, tia tila, dan juga itu badong. Ini kalau itu badong gunung merah, gunung merah, gunung merah, gunung merah, gunung merah. Ini saya sudah jual, gunung merah, gunung merah itu. Dinas Pariwisata Kutai Barat menyatakan pihaknya sudah mendata semua tenun badong di Kutai Barat. Agar karya cipta masyarakat Kutai Barat ini diakui, mereka akan mendaftarkan ke Direkturat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Ini adalah salah satu wasra khas Kutai Barat yang merupakan binaan dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Kutai Barat. Untuk menjaga kelestariannya, makanya kami sebagai pembina dari para pengrajin binaan, setiap tahunnya kami mengadakan berbagai kejadian. Salah satunya berbentuk pelatihan, dan pada saat ini untuk menjaga kelestarian dari kerajinan tenun badong ini, kami memfasilitasi untuk pengurusan hak cipta, khusus motif dari kerajinan badong. Untuk saat ini, terdapat 11 motif tenun badong di Kutai Barat. Nantinya semua motif ini akan didaftarkan sebagai hak cipta warga setempat. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!